Ada banyak anak muda yang bingung bagaimana cara menembus beasiswa luar negeri. Berikut penjelasan Dion Ginanto yang berhasil menembus beasiswa S2 dan S3 di negeri Pamansam. Siang hari ini kita akan berbincang bersama dokter muda Bang Bung Dion Ginanto. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Apa kabar Bung? Apa aktivitas hari ini Bung? Aktivitas hari-hari sekarang menjadi dosen di UIN STS Jambi. Juga saya sementara ini berada di LP2M. Jadi staff di lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oh masyarakat. Bukan masyarakat. Siap. Bung, Bung ini kan waktu masih muda sudah mendapatkan dokter kan di luar negeri di Amerika. Alhamdulillah. Ini apa membuat Bung mencerituh muda ini hasil itu apa strategi ini? Bukan saya memberikan apa motivasi buat anak-anak muda yang ada di provisial ini Bung? Siap. Jadi sebelumnya nama saya Dion Ginanto. Jadi saya lahir di Rimbubujang. Jadi cerita flashback dulu. Jadi di Rimbubujang itu karena Bung Hayrudit juga pernah. Jadi adalah desa yang masih belum maju. Orang tua saya adalah transmigran dari Jawa. Dan saya belum pernah terpikir sebelumnya saat itu atau bermimpi untuk bisa kuliah luar negeri. Tapi ketika berjalan, kemudian sekolah, kemudian kuliah, saya berinteraksi dengan teman-teman yang saat itu teman-temannya itu mempunyai visi yang juga ingin kuliah setinggi-tingginya. Dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan biasiswa. Terus saya berpikir, mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Tidak ada bedanya. Yang bedakan mungkin ya saya mungkin saat itu anak petani, mereka bukan anak petani. Tapi basically kalau mereka bisa, saya harus bisa. Jadi setelah itu saya tahun 2008 itu tamat S1 dari Universitas Jawa. Saya kemudian melamar biasiswa. Tahun pertama saya melamar ke Belanda dan ke Australi. Karena satu, untuk setara ke luar negeri itu harus punya TOEFL. Bagi TOEFL atau IELTS. Nah TOEFL dan IELTS itu saya sudah punya TOEFL. Dan satu lembar TOEFL itu bisa di, kita bisa ikut apply dua biasiswa. Saya apply ke Belanda dan Australia. Saat itu langsung ditolak. Tahun pertama ditolak. Aduh, kecewa. Kecewa ya? Tapi karena, apa namanya, biasiswa itu kan kita diberi. Kalau namanya orang yang memberi belum mau memberi, ya kita coba lagi. Usaha terus ya? Usaha terus. Semangat ya? Semangat. Tidak boleh putus asal. Tidak boleh putus asal. Jadi, tahun 2009 saya coba lagi. Masih di orientasi sama. Belanda, Australia. Australia ya. Kemudian ditolak lagi tahun kedua. Tahun ketiga saya coba ke Amerika. Belanda, Australia, Amerika. Tahun ketiga masih ditolak. Jadi, sampai akhirnya tahun 2011, itu sudah tujuh kali saya apply. Pokoknya intinya saat itu saya berdiskusi dengan Tuhan. Atau ya, apa namanya, curhat dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa sih, bukankah engkau telah berjanji, begitu ya kan ya. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Iya, iya. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke siang. Yang lahatku. Yang lahatku. Terus, kenapa saya ingin menuntut ilmu di belahan bumimu yang lain, yang kamu sebar, yang Allah sebar ilmu itu di sana, kenapa saya tidak diberikan izin. Saya curhat seperti itu saat itu kan. Dan mungkin saat itu Tuhan kasihan dengan saya. Iya, iya. Karena doa yang luar biasa ya. Dengan doa yang luar biasa ya. Jadi, mungkin Tuhan itu sudah melihat saya aduh kasihan. Berjuangnya luar biasa. Berjuang luar biasa. Dua tujuh kali segala macam doa saya kasih. Jadi, terakhir saya apply di Amerika. Amerika, iya. Dan saat itu, saya sebelum apply biasiswa, saya bertemu dengan seorang dosen. Ya, saya curhat dengan dosen itu. Orang Jambi, ya? Orang Jambi. Orang Jambi, asli. Dan ketanya, waktu apply biasiswa jurusannya apa? Saya jawab, karena saya S1, bahasa Inggris, saya jawab, biasiswa S2, bahasa Inggris. Terus, beliau mengatakan, jangan bahasa Inggris. Kenapa, Pak? Kalau kamu mengambil bahasa Inggris, kamu akan bersaing dengan dosen-dosen seluruh Indonesia. Sedangkan kamu saat itu adalah guru. Saya, saya tetap guru. Kamu akan bersaing dengan dosen. Dan saat itu, pemerintah Indonesia itu fokusnya untuk meng-s2kan dosen. Bukan meng-s2kan guru. Jadi, kamu akan kalah. Jadi, ubah biasiswa-biasiswanya. Ubah jurusannya. Jangan bahasa Inggris. Sanya saya ubah ke educational leadership. Educational administration. Yaitu pendidikan administrasi, atau kalau di kampus lain, pendidikan atau pemimpinan. Yang membidangnya tentang kepala sekolah, manajerial sekolah, kesehatan sekolah juga. Dan alhamdulillah, kalau betul, kata-kata itu. Dan saya melamar di Biasiswa, namanya USA. USA itu adalah dari pemerintah Amerika. Dan Biasiswanya itu adalah dari pajak orang-orang Amerika. Yang kemudian ada sesanya, disumbangkan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Termasuk Indonesia. Indonesia. yang sedang berkembang saat itu. Tidak. Alhamdulillah, jadi visinya USA bukan memberikan Biasiswa untuk orang pintar. Orang pintar ya. Bukan yang TOEFL-nya tinggi. Karena saat itu TOEFL saya nggak tinggi, Bung. TOEFL saya saat itu hanya 503. 503 ya? 503. Padahal syaratnya itu 550. 550 ya. Untuk hampir semua Biasiswa. Di luar negeri ya. Dan mereka yang dicari bukan yang TOEFL-nya tinggi. Tetapi mereka yang kemudian in the future atau suatu saat nanti bisa memberikan impact kepada masyarakat. Karena saat itu saya sudah punya NGO. Saya sudah memberikan LSM saat itu. Saya sudah aktif menjadi volunteer-volunteer saat itu. Oh, sempat kerja di LSM ini ya? Saya mendirikan. Oh, mendirikan ya. Namanya Batanghari Foundation. Batanghari Foundation ya. Dan mereka melihat seperti itu. Dan saya saat itu sudah menerbitkan buku. Jadi bukan melihat dari TOEFL-nya. Alhamdulillah saya diterima di situ. Dan setelah saya selidiki, ternyata Biasiswa-nya itu paling gede. Dibanding dengan Fulbright, dibanding dengan kalau saat itu masih ada LPDP, segala macam itu. Benefitnya sangat tinggi sekali. Alhamdulillah Allah ala kulihal begitu ya. Kalau sudah menunggu-nunggu lama dan diberikan yang terbaik. Karena menjadawa jadat ya. Menjadawa jadat ya. Plus juga doa dari orang tua. Ridho orang tua. Ridho orang tua itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ijabat oleh Allah. Ijabat oleh Allah. Bung Dion, dengar ceritanya. Bung Dion ini pernah menulis novel ya? Ya. Alhamdulillah. Tahu ceritanya sedikit tentang apa ini ya? Itu novelnya sempat bestseller. Jadi itu terbit tahun 2017. judulnya Seputih Salju Michigan. Oh, iya, iya, iya. Jadi ceritanya tentang kisah kehidupan mahasiswa. Ya sebenarnya saya. Ya, iya, iya. Tapi kemudian saya bumbui dengan drama-drama. Ya, ada. Di situ bagaimana mahasiswa Asia mendapatkan diskriminasi. Bagaimana mahasiswa Asia itu tidak mahasiswa Asia yang juga muslim. Itu tidak mendapatkan kelapaan yang sama. Sebagaimana orang-orang Amerika yang berkulut putih. Juga ada juga kisah bagaimana saya kuliah di sana. Ada juga kisah bagaimana saya berteman baik dengan gay. Karena di isu gay itu kan sangat tabu. Tapi teman baik saya itu gay. Tapi dia perempuan. Lesbian ya. Jadi teman baik saya itu dia gay. Jadi hampir setiap malam minggu saya diundang ke rumahnya. Saya khawatir saat itu kan. Wah ini cewek setiap malam minggu undang ke rumahnya untuk makan gitu kan. Saya takut kalau tidak datang dia tersinggungin. Dan di ketiga kali ini saya tanya nih. Ini gak apa-apa nih. Aku kan saya laki-laki. Kumpulan kita malam minggu kita makan. Kenapa emangnya? Aku ini gay. Aku tidak akan pernah jatuh cinta sama kamu. Setiap itu saya lega gitu kan. Jadi dia memang selalu menang saya makan. Jadi ada kisah-kisah gay. Ada kisah-kisah juga saya bumbui dengan action. Ada cerita action di situ. Di mana si tokoh utamanya itu diculik di sana. Diculik karena terlibat dalam apa namanya terorisme. Jadi dicurigai bahwa si laki-laki ini terorisme. Menjadi teroris di sana. Dipangkap oleh FBI dan CIA. Kemudian singkat cerita tapi akhirnya bisa diselamatkan. Itu sebenarnya menarik. Dan saya saat ini sudah untuk novel kedua akan segera terbit. Kapan kayak tadinya? Sebenarnya saya targetnya tahun ini. Tetapi karena saya mutasi ke dosen. Jadi agak shifting sedikit. Agak membelok sedikit arahnya. Jadi untuk fokus ke jurnal. Karena memang WIN juga sedang berlalik kencang untuk mengejar menjadi kampus terbaik di ranking internasional. Jadi harus mempunyai jurnal-jurnal yang banyak. Jadi juga saya akan menyambut itu dari visi Pak Rektor sekarang. Untuk bisa mempunyai jurnal ilmiah yang banyak. Bung Dion, mungkin Bung Dion pernah di Amerika dulu kan pernah cobaan atau hambatan mengambil S2, S3-nya. Coba cari-cari sedikit kepada teman-teman nih. Ketika kuliah di Amerika, hambatan apa ya? Banyak, banyak. Yang pertama di Michigan itu adalah tempatnya lebih panjang musim dingin. Dari paham ke musim panas. Jadi musim dinginnya itu dimulai bulan September sampai bulan April. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan musim dingin. Berarti 4 bulan hanya musim panas. Jadi ketika musim dingin itu kegodaannya luar biasa. Jadi saya selalu mimisan gitu ya. Karena teman-teman di Indonesia kan sungguhnya berbeda dan sebagainya. Kemudian juga faktor kita mencari daging halal di sana. Karena di sana ada dua fatwa ulama. Yang pertama, fatwa ulama yang pertama. Daging yang harus kita makan itu yang harus disembeli dengan lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fatwa kedua, boleh makan daging dimanapun. Asal daging, bukan daging sapi. Jadi saat itu sebelum saya menikah, saya makan daging dimanapun. Beli dimanapun. Tapi setelah menikah, istri saya agak mengikuti yang fatwa yang kedua. Karena saat itu saya sudah punya mobil. Di sana saya beli mobil dan segala macam. Sudah punya mobil ya? Karena mobil di Amerika murah. Jadi mobil saya itu mobil GM General Motor. Itu harganya cuma 11 ribu. Itu sudah bagus, sedan gitu. Cuma, sorry, 11 juta. Jadi 1100 dolar. Jadi 11 jutaan. Harga mobil di sana ya? Harga mobil di sana. Itu adalah mesin Amerika. Murah sekali. Jadi karena sudah punya mobil, tidak ada alasan lagi untuk beli daging sebarang. Jadi ke toko halal. Jadi itu. Kemudian, tapi yang membuat saya senang di Amerika. Saya itu sebelum ke Amerika, saya selalu berdoa. Ya tadi ya curhat begitu ya. Karena sudah dapat biaya. Soalnya nih, saya ingin menguperoleh kampus yang ada masjidnya. Dan hanya dikabulkan gitu. Dapat kampus yang ada masjidnya di depannya itu. Ada masjid. Jadi, sholat lima waktu itu saya usahakan untuk kemudian itu. Cuma ya, ada kadang kita tidak bisa sholat. Kadang, karena kuliahnya saya sore. Jadi kadang juga saya harus... Di kampus nggak ada ya, Pak Peribadahan? Ada, cuma agak jauh. Agak jauh ya? Jadi di kampus itu ada namanya prayer room. Yang diuntukkan itu semua agama. Jadi semua agama boleh pakai. Ada Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi dalam ruangan itu ada kitab. Ada Injil, ada kitabnya Yahudi, ada kitabnya Hindu, Buddha. Tapi karena yang beribadah sehari lima waktu itu kan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang Islam ya. Jadi dalam ruangan itu ada terjadah semua. Tapi di bookshelfnya itu, di lemari bukunya itu isinya ada Injil. Dan sebenarnya ada kampus. Di kampus Bung Dian itu ada nggak wanita Indonesia yang kuliah? Banyak. Banyak ya? Banyak itu cantik nanti. Cantik relatif ya kan? Apa dibanding cantik Gadis Amerika apa Indonesia di sana? Susah ya dipertimbangkan ya. Jadi kita sebagai laki-laki kan pasti punya nafsu kan? Oh ini wanita ini kan? Apalagi musim-musim dingin tadi kan? Oh itu. Jadi itulah makanya ketika saya S2 dulu. Ketika S2 itu saya masih lajang. Lajang ya kan? Saya berpikir waduh kalau musim panas itu saya tetap lajang single. Itu berbahaya ini kan? Mudah-mudahan musim panas. Mudah-mudahan banyak ya? Mudah-mudahan banyak sekali. Apalagi kuliah mereka itu hanya pakai tepukah sekali begitu. Jadi kalau Bung Liat. Kalau iman kita gimana gitu kan? Itu dia. Oh ini S3 itu harus dapat istri. Alhamdulillah dapat istri. Jadi untuk cantik relatif saya tidak bisa menjawab. Ini bisa gak? Ini ada pertanyaan cepat nih. Nanti saya bertanya nih. Cepat jalan ya. Oke. Apa cantik Indonesia? Apa lu ada di sini? Indonesia. Indonesia ya. Makanan Indonesia apa? Indonesia. 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 Kemudian minta apa sebelum kita nutup ini kita minta dulu cerita sedikit lah kepada teman-teman ini kan yang ada di Jambi khususnya atau Indonesia. Agar teman-teman yang mempunyai SDM sumber daya manusia yang tinggi mungkin kemauannya yang tinggi untuk melakukan biasiswa di luar negeri. Jadi mereka motivasi lah. Jadi biasiswa itu ada dan itu diperuntukkan untuk semua orang. Baik itu regardless you are dari keluarga yang belum mampu. Regardless you are dari petani atau dari orang mampu. Itu adalah ada untuk kita ambil. Dan Tuhan itu kan apa namanya berfirman ya. Rezeki itu harus dijemput. Tuhan yang kasih. Jadi apapun kita asalkan kita mau berusaha itu insya Allah akan ada jalan untuk ke sana. Jadi tetaplah berusaha. Karena dan yang saya garis bawahi disini adalah kenapa harus di luar negeri. Kenapa enggak di Indonesia. Yang pertama kalau di luar negeri itu biasiswanya otomatis kita bisa ambil biasiswa dari luar negeri. Dan itu tidak membebani pajak kita orang Indonesia. Kemudian yang kedua wawasan kita akan lebih luas. Karena dunia ini itu luas sekali. Bisa bagi pengalaman lah disana. Dan ketika kita pulang di luar negeri kita akan berinteraksi dengan semua etnis. Dengan semua nasional. Agama. Dengan semua agama. Jadi kita lebih terbuka melihat suatu masalah itu bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Yang menjadi pemasalah sekarang di Indonesia ini kenapa terjadinya banyak konflik, banyak pengusur dan sebagainya. Karena banyak dari kita itu melihat pemasalah itu dari satu sudut pandang saja. Padahal sebenarnya semua pengalaman itu bisa dilihat dari banyak aspek, banyak angle. Mungkin melihat dari sudut kanan sampai dari sudut kiri. Padahal sama-sama betul. Sama-sama betul. Pada pandangan saja. Pada pandangan saja. Atau kita kurang tinggi saja melihat benda tersebut. Gini Bu, wanita Amerikan ini kan banyak tinggi nih. Oh iya. Cantik-cantik, putih-putih. Kalau macam Bang Jill ini kan, mohon maaf nih. Siap, kurang tinggi. Kulitnya hitam, kurang tinggi. Itu bagaimana ketika kuliah ini? Mungkin kita di-ece. Justru orang Amerika lebih suka yang kuliah seperti ini. Iya. Buktinya kenapa? Buktinya karena orang Amerika kalau kayak Indonesia dia selalu berjemur. Supaya kuliahnya itu kan. Jadi itu adalah sesuai eksotis. Tapi, gimana ya? Karena saya saat itu di Amerika yang saya cari adalah ilmu. Bukan saya ingin mencari pasangan saat itu. Niatnya udah dari ilmu ya? Iya, jadi banyak juga yang bertanya. Kamu di Amerika ketemu nggak CHC Macau? Atau kamu ketemu nggak dengan wanita-wanita yang bisa keluar malam dan sebagainya? Saya jawab begini. Sebenarnya, bro. Kalau event kamu ke Madinah atau ke Saudi Arabia. Kalau yang kamu cari itu wanita, kamu akan ketemu. Iya kan? Tetapi, kalau kamu ke Saudi Arabia atau ke Madinah yang kamu cari adalah ilmu. Kamu akan dapat ilmu. Begitu juga saya keadaan. Karena saat itu orang dari saya bukan mencari wanita-wanita. Pasangan. Pasangan. Jadi, ya saya nggak dapat. Jadi, saya karena lihatnya untuk mencari ilmu. Jadi, dapatnya ilmu. Karena itu tadi. Semua itu bergantung dari niatnya. Inamal Amalubi Niat. Ya. Inamalubi Niat. Nah, itu teman-teman. Gimana-gimana kita sudah bincang-bincang sama dokter muda ini? Mungkin teman-teman kita menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina. Betul. Nah, itu adalah hadis yang dikatakan. Janganlah kita putus asa, terhadap semangat, berjuang, merebut S3, S2. Kita hidup harus meningkatkan senda daya manusia ya. Untuk membangun perbisinya minggu depan. Insya Allah. Jumpa lagi bersama channel SO Entertainment. Jangan lupa ya, kawan-kawan, tonton. Dokter Muda Dion Binato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.